Intro Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran sesua dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya, menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini, sebelum dunia ini berakhir. Ekumeni, Christian High School menjawab. Salam Saudara, kita kembali mengikuti Abam. Sekarang kita masuk episode 639. Dari wanita usia 35 tahun. Salam Pak Eras, sebelum saya bertanya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Pak Erastus yang sudah membacakan pertanyaan saya yang pertama. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Eras atas nasihat-nasihat yang Bapak berikan. Oh iya Pak, pada waktu ibadat Jumat Agung 7 April, saya mengikuti live streaming Truth ID dari awal hingga akhir. Waktu itu saya juga pergi gereja di tempat saya, tapi pas saya pulang saya lanjut buka YouTube dan masih sempat mengikuti live di Truth ID. Saya ikut bernyanyi dan berdiri menyanyikan laku pujian saat itu. Di sepanjang pujian sampai perjaman kudus, air mata saya tak berhenti mengalir. Di tengah pujian penyembahan, tiba-tiba saya muntah-muntah. Lalu saya pergi ke toilet muntah. Waktu itu setelah saya kembali mengikuti live tadi, sampai saat mau perjaman kudus, saya juga siapkan roti biasa dan air putih saja, karena tidak ada anggur. Sebelum roti dan anggur diangkat, saya muntah-muntah lagi, dan itu banyak cairan. Saya muntahkan setelah selesai muntah barang saya ringan, dan saya kembali mengikuti perjaman kudus yang Bapak lakukan waktu itu. Air mata saya tidak berhenti mengalir waktu itu. Setelah beberapa hari barang saya terasa ringan sekali, dulu kalau kena kipas angin saya tidak tahan, karena saya langsung demam, pilek, batuk, sesak nafas, kalau kena kipas angin. Tapi setelah saya mengikuti perjaman kudus, dan saya muntah-muntah, sekarang saya tidak merasakan sakit lagi, kalau kena kipas angin. Pertanyaan saya, waktu saya muntah-muntah itu, apakah saya pelepasan atau gimana ya Pak? Jika yang keluar itu cairan, cairan, ludah, lendir, itu pelepasan. Pada umumnya, atau hampir bisa dipastikan. Kenapa di sepanjang ibadah itu, air mata saya tak berhenti, bahkan sekarang kalau saya ikuti doa pagi dan doa malam di trut, air mata saya juga terus tumpah. Itu menunjukkan bahwa kamu menerima lawatan Tuhan, lawatan roh kudus. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya Pak? Biar saya sinantiasa dekat dengan Tuhan. Jangan berhenti mendengarkan sidi khutbah, maksud saya mendengarkan trut Aidi, doa bersama kami, jauhi pergaulan yang tidak membawa kamu takut akan Allah. Jangan nonton film-film yang tidak patut ditonton. Oke. Apakah saudara-saudara saya bisa ikutan sembuh dan mengalami Tuhan, kalau saya terus bawa mereka dalam doa, karena saya pegang janji Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan, bisa saja. Kamu bisa menjadi berkat untuk keluargamu. Pak Eras, dari jauh saya selalu mendoakan Pak Eras dan keluarga setelah timnya Pak Eras. Semoga Pak Eras sehat selalu, dikuatkan dan diberkati panjang umur. Kami butuh Bapak Rohani seperti Pak Eras, sehat selalu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nah, sekarang saya baca dari Ibu Janda, usia 52 tahun, teping tinggi Delhi, Sumatera Utara. Salam Pak Eras, saya banyak berterima kasih pada Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, yang telah mengirim hambanya seperti Pak Eras, yang tulus dan jujur dan penuh tanggung jawab, dengan sekuat tenaga, memikirkan keselamatan jiwa untuk diselamatkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan saya di episode yang ke-5-3-1 tentang doa profektif pemaksaan Pak Eras membacakan bagian saya yang terakhir. Terima kasih atas pencerahannya yang telah menguatkan saya dan sampai bertahan. Sampai sekarang ini dan sampai sekarang ini dan saya sangat bersyukur sekali atas hadirnya Trut Aidi, Abam, Waski, Doa Pagi, serta Renungan dan khutbah lainnya dan saya mengikuti semuanya Pak. Meskipun terasa sakit yang saya alami dan terasa tidak nyaman karena sampai sekarang ini saya masih tetap muntah dan selalu mengeluarkan cairan berwarna putih. Bahkan dari hidung pun keluaran cairan juga Pak Eras. Ini terjadi di saat saya menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Oke, nanti ada saatnya Anda berhenti muntah ini. Sekarang mungkin masih pembersihan semua roh-roh jahat di dalam diri kita atau unsur-unsur yang bukan dari Allah. Pak, sebenarnya saya mau cerita sebelum saya sakit saya bermimpi bahkan bagian belakang kepala saya digikit anjing dan di tangan kiri saya ada sosok makhluk besar tergantung dan saya mencoba mengebaskannya tidak mau jatuh dan di kepala saya ada melingkar dua ekor ular dan saya juga melihat tangan kanan saya ada angka 6, 6, 6 dan tanda di dayi itu tidak jelas aku tahu Pak dan saya sering diintimidasi dan diteror Pak. Sampai saya selalu ketakutan padahal saya sudah berdoa setiap pagi bersama Pak Eras dan saya juga selalu berpikiran negatif Pak ingin rasanya aku menjerit dan menangis karena hampir tiap malam saya didatangi orang sudah meninggal. Tolong doakan saya Pak sewaktu Bapak membacakan surat ini dan saya juga butuh counseling dari Bapak dan besar harapan saya agar Bapak mendoakan saya langsung dan saya mengkhawatirkan nasib akal saya Pak agar jangan saya memberhalakan masalah ini Pak saya mau bertanya Pak apakah jika seorang terkena kuasa kegelapan kalau dirinya belum bersih dan sembuh ketika ia meninggal rohnya ya Pak terima kasih oke ibu usia 52 tahun ibu seorang yang sudah ada di dalam Tuhan kalau meninggal ibu masuk kerajaan surga tapi sekarang ibu masih menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu ibu Bapak di surga aku mohon jamah wanita ini ibu ini aku mohon Bapak dalam nama Yesus Kristus ibu ini dilepaskan dari semua ikatan kuasa gelap saya lepaskan dalam nama Yesus Kristus saya hancurkan kuasa gelap dalam diri ibu ini amin oke saya teruskan ya dari wanita usia 40 tahun salam Pak Gem Pak Gembala saya lahir sejak lahir saya seorang Muslim dan mulai mengenal Yesus usia 27 tahun saat itu status saya sudah bercerai setelah orang tua saya setelah orang tua tahu saya percaya Yesus maka kedua anak saya diasuh oleh orang tua dan saya kerja di luar kota berkenalan dengan pria yang keadaannya sudah berpisah bertahun-tahun dengan istrinya namun belum secara hukum lalu kami jatuh dalam dosa dan mempunyai seorang putri yang saat ini sudah usia 7 tahun pria ini sudah mengajukan percayaan di pengadaan negeri tapi ditolak dengan alasan harusnya pihak istri yang menggugat dalam kesepakatan pihak istri sudah setuju untuk bercerai tapi tidak menggugat tidak menggugat tidak menggugat sedangkan PN menyarankan istri yang menggugat supaya dikabulkan saat ini saat itu sidang kami urus secara normal Pak tidak pakai jasa lawyer karena memang kami tidak punya cukup uang untuk membayar kami sudah tinggal bersama selama 13 tahun Pak setiap hari kami berdoa minta ampun kepada Tuhan dengan status rumah tangga kami yang tidak kudus di hadapan Tuhan menurut Bapak kami harus bagaimana ya Pak apakah tetap harus melanjutkan gugatan ini supaya kami bisa menikah di hadapan Tuhan demi putri kami atau kami tetap diam saja hidup dengan status seperti ini saya sendiri masih belum begitu paham acaraan Kristen ada yang bilang menikah keduanya bisa ada yang bilang tidak boleh ada yang bilang menikah kedua kalinya bisa ada yang bilang tidak boleh hubungan rumah tangga kami baik-baik saja Pak setiap hari kami berdoa bertiga dengan putri kami rajin tiap minggu ke gereja bahkan saling ikut ikut ekumeni tidak ada yang tahu satu rumah tangga kami seperti ini tapi setiap hari kami merasa berdosa kepada Tuhan kami mau datang ke istri untuk menggugat duluan tapi kami juga tergendara dengan uang untuk bayar lawyer saya sering nonton video Bapak di Youtube di Alkitab menjawab maka saya beranikan diri untuk bercerita perlu waktu hampir tujuh bulan saya memberanikan diri menulis ini yang sudah terjadi ya terjadi berlalu saya tidak tahu bagaimana kondisi dari istri suamimu sekarang apakah sudah menikah atau belum tapi rasanya belum ini masalahnya pelik harus tanya kepada lawyer untuk itu kamu akan dihubungi oleh orang saya supaya dijelaskan duduk persoalannya sudah hidup 13 tahun punya anak lalu bagaimana dengan istri yang pertama dulu dari suamimu ya oke saya tidak bisa menjawab karena ada hal-hal yang tidak bisa saya kemukakan di dalam abam ini ya pelik ya masalahnya tapi semua bisa diselesaikan asal kita punya niat yang tulus untuk memperbaiki diri di masa depan oke dari wanita usia 30 tahun salam Pak Erastus saya berterima kasih karena pertanyaan saya sudah Pak Erastus jawab di abam 606 tentang memindahkan kehendak Tuhan dan kehendak kita saya bersyukur saya disadarkan kembali dari jawaban Bapak bahwa saya masih harus terus belajar firman Tuhan supaya lebih peka membedakannya banyak perubahan yang terjadi dalam diri saya dan perubahan itu saya rasakan dari bahasa firman Tuhan dan dengar khutbah Pak Erastus serta konten abam cara Bapak menjawab setiap pertanyaan dari segala permasalahan saudari-saudara saudari yang masuk lewat abam itu sangat mengubah karakter saya dalam bagaimana saya harus bersikap saat sedang menghadapi perkumulan bagaimana saya harus bertutur kata kepada orang di sekitar saya dan bagaimana saya harus memerangi segala pikiran jahat dalam diri saya terima kasih Pak Erastus pelayaran Bapak membuat saya semakin dekat dengan Tuhan ada hal yang menjadi perkumulan saya saat ini saya ikut melayani sebagai worship leader atau pemimpin puji-pujian di gereja tempat saya beribadah namun saat saya sedang memilih lagu-lagu yang mau saya bawakan di ibadah raya saya masih bingung apakah lagu-lagu yang saya pilih itu menyenangkan hati Tuhan apakah melodinya indah buat Tuhan dengar menurut Bapak lagu seperti apa yang betul-betul memuliakan dan menyenangkan Tuhan oke rongak lagu tetapi tentu saya tidak bisa mengulas setiap lagu pada kesempatan ini saya berbagi pengalaman kalau saya doa pagi atau memimpin doa puasa memilih lagu selalu saya kumuli dalam doa lagu apa ya Tuhan khusus saya berlutut saya tanya Tuhan lagu apa yang harus saya nyanyikan dan Tuhan pasti menunjukkan lagu-lagu apa yang kita patut nyanyikan ya selamat mencoba dan berusaha seperti yang saya lakukan coba lakukan kamu akan mendapatkan hikmat Tuhan dalam memilih lagu-lagu itu bahkan nanti kalau Anda mau menjadi WL lagu ini diulang berapa kali apakah refnya juga diulang roh kudus yang akan pimpin Anda oke dan banyak aspek yang roh kudus akan pimpin ketulusan menyanyi ketulusan menyembah roh kudus akan tuntun oke dari wanita usia 62 tahun salam Pak Eras mohon doakan saya Pak agar saya kuat bisa melewati masalah yang sulit ini saya gak tahu lagi harus bagaimana Pak kalau saya gak ngikuti programnya Pak Eras juga turut ID gak tahu saya gimana jadinya ceritanya panjang Pak begini Pak saya punya masalah yang sangat pelik saya telit hutang Pak karena kecerobohan saya saya masih mengangsur rumah sewaktu saya masih aktif dan belum ada kenaikan angsuran saya lancar tetapi sudah setahun ini saya gak bisa mengangsur lagi karena angsuran rumah naik hampir dua kali lipat karena saya sudah gak sanggup dan anak yang tadinya sanggup mengangsur ternyata tidak bisa karena suatu hal ya karena takut nanti gak ada rumah tinggal akhirnya saya ambil rumah subsidi dengan harapan rumah yang kami tempati ini segera dijual tapi ternyata rancangan Tuhan beda dengan harapan kami Pak angsuran rumah subsidi berjalan terus rumah yang belum laku juga malah sudah dijadwal untuk lelang Pak aduh karena itu semuanya saya jadi kerilat hutang Pak sampai saya putus asa rasanya pengen mengakhiri hidup tapi saya masih takut akan Tuhan ya takut dosa mohon bantuannya Pak saran juga solusinya agar masalah ini bisa saya lewati saya mau usah pun tidak ada modal mungkin karena banyak dosa saya ya Pak sehingga permasalahan yang saya alami belum selesai hingga saat ini oh ya Pak anak saya yang satu sudah tujuh bulan ini nganggur sudah ngelamar ke sana sini sudah banyak yang dia interview tapi belum ada yang panggil untuk kerja Pak anak yang satu sudah repot dengan keluarganya suami saya tidak bisa diajak berembuk masa bodoh hanya bisa menyalahkan dan tidak pernah kasih solusi saya benar-benar pusing dan putus asa Pak oke yang pertama jangan takut kehilangan rumah ya kalau pun harus kehilangan rumah yang sekarang relakan ya lalu usahakan untuk memiliki penghasilan guna membayar rumah yang bersubsidi yang tentu ini murah tetapi kita percaya adanya mujizat kondisi kondisi ibu ya usia 62 tahun ini kondisi yang benar-benar parah jika bukan Tuhan yang menolong Anda tidak bisa lolos berdoa minta pertolongan Tuhan kiranya Tuhan menolong ibu Bapak di surga tolonglah wanita ini dalam nama Yesus Kristus amin jadi ibu kalaupun Anda kehilangan sesuatu harus rela tetapi percayalah ada jalan keluar bukan bunuh diri bunuh diri itu senang sesaat menderita selamanya jadi jangan lakukan bunuh diri tidak menyelesaikan masalah ya oke dari wanita usia 53 tahun janda ya salum saya sudah saya sudah sendiri tahun 2008 almarhum suami meninggal kecelakaan bersama saya saat itu saya koma dan wajar dan tubuh hancur dokter bilang 50% saya hidup saat itu saya masih muslim berjalannya waktu tahun 2020 saya bertemu dengan seorang laki-laki duda umur 58 tahun dan serius memenikahi saya dengan syarat satu iman katolik berjalannya waktu di akhir 2022 saya dibaptis tanggal 28 bulan 12 tahun 2022 dan akan pemberkatan untuk menikah tapi saya sudah bersama selama setahun tanpa menikah di penghujung tahun 2022 tepatnya tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 calon suami saya kena serangan jantung dan meninggal tapi saya sudah katolik dari bulan januari sampai akhir bulan 4 saya terus mengikuti bapak pak eras di youtube sampai ikut doa pagi jam 5 saya tinggal di bekasi saya dengar bapak doa pagi saya di bekasi saya dengar bapak doa pagi jam 9.30 tanggal 7 di GSK Ipluit oh ya karena saya senang dengan firman firman di GSK akhirnya saya sampai di Ipluit ketemu bapak maaf ini cerita panjang pertanyaan saya saya di babes katolik tapi sudah menjadi anggota GSK Ipluit dan seberapa besar dosa saya pak dosa kita sebesar apapun Tuhan mau ampuni kalau kita mengaku dan kita berusaha belajar tidak mengulangi dosa itu ya selamat datang di GSK I Anda sekarang sempat GSK Ipluit oke Tuhan memberkati Anda ya oke saya teruskan dengan pertanyaan ini ini dari luar negeri nih ya wanita usia 40 tahun salam Pak Eras saya seorang WL melayani suatu gereja minggu ini saya ditegor oleh ibu pendeta untuk tidak memakai lagu ciptaan Pak Eras dengan alasan takut kena copyright denda saya confirm dengan salah satu gereja GSKI mereka bilang Pak Eras tidak keberatan ya memakai lagu-lagu ciptaan Pak Eras di ibadah tapi beliau tetap meminta surat waiver copyright sebagai bukti apakah Pak Eras bisa menjelaskan hal ini oke lagu-lagu saya jangankan dinyanyikan di gereja penyanyi menyanyikan lagu itu pun tidak saya minta bayaran misalnya ada orang mau rekaman biasanya kan satu lagu ada yang dibayar 2 juta ada yang 3 juta ada yang 5 juta ada yang 10 juta biasanya begitu saya punya lagu dinyanyikan orang tidak saya minta sama sekali silahkan dinyanyikan walaupun kemudian lagu itu harus lagu itu dijual oh tidak apa-apa apalagi dinyanyikan di gereja tidak perlu ada copyright silahkan menyanyikannya ya karena saya mendapatkan dengan percuma atau siap mendapatkan cuma-cuma tidak bayar saya berikan dengan cuma-cuma terima kasih untuk tulisan ini pertanyaan ini penting untuk yang lain ya silahkan menggunakan lagu saya tanpa harus minta izin saya tidak akan menuntut bahkan kalau Anda seorang penyanyi mau menyanyikan silahkan dinyanyikan saya juga tidak minta royalty Tuhan berkati dari wanita usia 43 tahun sudah menikah menikahnya 23 tahun berarti usia 20 tahun dia sudah menikah salam Pak Eras suami saya tidak pernah dikasih gajinya sama aku hanya sekali dua kalinya dikasih sampai sekarang gajinya tidak dikasih kalau aku minta banyak alasannya terus aku diam saya bertanya Pak apakah aku harus bertahan rumah tangga ini kamu punya anak kalau punya anak usahkan bertahan karena anakmu membutuhkan bapaknya aduh ini suami kenapa ya kok bisa tidak memberikan gaji ke istri aduh ini suami-suami begini jahat ya saudara kecuali istrinya ya punya uang banyak saya tidak tahu ini ibu ini kerja enggak tapi kalau saudara minta uang berarti anda memang tidak punya uang ya sekarang anda diam saja yang anda usahakan coba cari usaha sendiri untuk mendapatkan nafkah Tuhan pasti buka jalan untukmu dan untuk anakmu jangan minta lagi karena kalau kau minta toh dia banyak alasan nanti ribut apakah rumah tanggamu harus kau pertahankan untuk sementara kamu pertahankan demi anak pria seperti ini tidak pantas jadi suami dan tidak pantas tidak layak memiliki teman hidup dia mestinya hidup sendiri jadi bujangan kerja uang dipakai sendiri silahkan tapi kalau punya keluarga dia harus menghidupi keluarga kalau tidak jahat dia dan orang seperti ini tidak mungkin tidak mendapatkan tuwayan dari apa yang dia tabur saya bukan mengancam ngerikali pria-pria yang semenang-menang terhadap istri seperti ini ya tapi saya tanya kepadamu juga kenapa sampai suami tidak memberikan uang apa karena takut dia uang kamu kamu pakai untuk hambur-hambur atau untuk foya-foya atau kenapa kalau kamu baik-baik lalu suaminmu tidak memberikan uang wah suaminmu memang orang yang tidak layak diberkati di hari esoknya ya Tuhan berkati dari pria usia 46 tahun sudah menikah salom Pak Erastus saya mau bertanya kalau seorang aparat kepolisian apa nanti pekerjaannya di LP3 karena saya berpikir LP3 tidak perlu polisi karena disana tidak ada lagi kejahatan oh ya disana tidak ada lagi kejahatan tapi perlu penertiban harus ada penertiban dan bukan tidak mungkin ada aparat-aparat semacam itu untuk menertibkan dunia yang akan datang nanti langit baru bumi baru nanti ya bukan tidak mungkin ya oke itu jawaban saya sekarang dari seorang janda usia 42 tahun karyawati salom Pak Erastus terima kasih buat pengajarannya selama ini Pak saya mau bertanya bersalahkah kalau saya tidak meminjamkan uang kepada teman teman saya itu suka berhutang dan memiliki pekerjaan juga juga memiliki suami setiap kali ada persoalan pasti hutang kadang saya bantu karena kasihan tapi kadang saya juga berpikir dia kan ada suami dan pekerjaan jadi kalau saya tidak kasih pinjam saya bersalah tidak ya Pak jangan kamu dimanfaatkan orang yang memang tidak bertanggung jawab suka hutang dan kadang-kadang juga sulit membayarnya kalau kamu dengan gampangnya memberikan hutang ke orang saya khawatir dia akan menggampangkan keadaan kamu dan kamu tanpa sadar merusak dia nah yang saya tanyakan ia pinjam uang itu untuk apa untuk konsumsi artinya konsumsi itu untuk makan anak sakit anak kuliah gak punya biaya atau untuk hal yang sebenarnya sekunder ini primer kalau orang pinjam untuk hal yang sekunder beli tas beli mobil yang tidak digunakan untuk hal yang prinsip kamu tidak boleh kasih uang yang kamu pegang milik Tuhan tidak boleh kamu lepaskan kepada orang yang tidak tanggung jawab akhirnya kamu kehilangan uang itu atau mestinya uang itu efektif untuk pekerjaan Tuhan efektif untuk kamu tapi akhirnya digunakan orang dengan sia-sia oke saya tidak katakan boleh atau tidak boleh tetapi harus tanya roh kudus dan jangan meminjamkan untuk orang yang menyalahgunakan uang itu stop bagus oke saudaraku sekalian ini saya teruskan ya dari wanita usia 50 tahun menikah dua anak salam pak pendeta saya mau bertanya saya seorang ibu rumah tangga punya anak dua saya sudah berumah tangga 23 tahun pak pendeta dari kecil saya agama Kristen tapi saya dapat suami orang Islam rumah tangga saya berjalan baik selama 23 tahun tapi kenapa tiba di tahun kemarin hati saya tergerak mau ke gereja lagi keinginan untuk ke gereja sangat kuat tapi suami saya tidak mengizinkan saya dikasih dua pilihan kalau saya mau ikut agama suami saya tetap tinggal sama dia dan anak tapi kalau saya tetap dengan pendirian saya mau ke gereja saya harus keluar rumah karena suami saya gak bisa terima saya dengan alasan beda pendapat suami saya menalak saya dan menceraikan saya saya pikir hidup bersama 23 tahun gak ada gak ada perubahan karena suami saya tukang judi pemain cewek pulang pagi terus selama hampir 4 tahun mohon solusinya pak saya keluar dari rumah saya keluar dari rumah membawa anak satu yang satunya lagi sama ayahnya apakah saya salah meninggalkan suami sama anak saya pak pendeta padahal saya masih sayang sama suami saya ingin rumah tangga saya dipulihkan pak pendeta mestinya kamu tidak buru-buru meninggalkan suami kecuali kamu diceraikan jadi kamu harus cerdis 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 cerdas cerdik kamu kembali kepada Tuhan Yesus tidak harus ke gereja dulu kamu masih bisa beriman dan mempersiapkan anak-anakmu untuk menjadi Kristen suamimu judi main cewek gak lama dia Tuhan pasti hajar dia dan kemungkinan dia bisa jadi Kristen kalau Tuhan sudah menghajar kalau kamu bisa pulang kembali kumpul lagi dengan suami selamatkan anakmu yang satu itu jangan kamu tinggal ya oke saya kira itu jawaban saya sambil menunggu bagaimana Tuhan bekerja sampai jumpa Tuhan berkati terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu